Untuk meminimalisasi tindak pidana maupun kecelakaan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras di wilayah kota Palangkaraya, Tim Raimah Sebara Direkturat Samabta Polda Kalimantan Tengah terus melakukan patroli dan pemantauan pada tempat-tempat yang sering digunakan untuk pesta minuman keras. Seperti di Jalan Ais Nasution, tepat di depan sekolah menengah pertama Negeri 1 Palangkaraya, Polisi mendapatkan dua orang pemuda yang diduga sedang mengkonsumsi minuman keras. Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan satu botol minuman keras tradisional jenis ciu yang sudah dicampur dengan larutan penyegar. Dan ironisnya, kedua pemuda tersebut tidak hanya mengkonsumsi minuman keras, tetapi juga menghirup lem. Karena bersama mereka, polisi menemukan dua kaleng lem yang sudah terbuka. Untuk pengusutan lebih lanjut, kedua pemuda yang ada langsung dibawa dan akan diserahkan ke aparat kepolisian Polresta Palangkaraya untuk diperiksa. Dan polisi akan mengenakan sanksi tindak pidana ringan terhadap keduanya. Kita melaksanakan patroli rutin kita, kita menemukan ada beberapa pemuda sedang duduk di pinggir jalan. Kita berhenti, ternyata mereka sedang mengkonsumsi minuman keras yang orang sini bilang itu ciu. Dan juga ada, kita temukan sedang lem. Jadi menggunakan lem untuk tambahan dari minumannya. Selanjutnya di bawah? Selanjutnya, orang tersebut kita bawa ke maku direktorat untuk kita lakukan pemeriksaan awal dulu, sambil kita mengembangkan sumber dari minuman ini. Nanti kita akan koordinasi dengan Polresta Palangkaraya untuk tindak lanjutnya. Ciu dapat dari mana Pak? Ada, kita temukan di toko, makanya nanti kita akan kembangkan kembali. Tempat itu sering bisa dikendakan untuk tempat minuman-minuman atau? Berdasarkan informasi masyarakat, lokasi itu memang sering digunakan untuk kumpulan anak muda. Nah, sebelumnya juga tadi sekitar jam 6, jam 7, ada laporan di seputaran situ ada tauran, berkelahian. Makanya kita tindak lanjutin melaksanakan patroli di seputaran itu dan menemukan ada anak-anak muda yang memang kondisi mombok. Sementara itu, untuk menindak lanjuti asal-usul minuman keras tradisional jenis ciu tersebut, Tim Raimah Sabara Direkturat Samapta Polda Kalimantan Tengah, bekerjasama dengan aparat Polresta Palangkaraya, akan melakukan pengembangan dan akan mengamankan penjualnya. Dede Sabtajaya dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkaraya.